Masmur 91 Dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok Engkau tahu saat aku terhadap kedasyatan malam terhadap panah yang terbang di waktu siang terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu dan 10 ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur Akan ku kenyangkan dia Dan akan ku perlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Shalom saudara yang dikasih Tuhan Mari sama-sama kita perkatakan Apa yang dimaksud dengan Pentecostal ketiga Pentecostal ketiga adalah pencurahan roh kudus Yang dasyat di zaman ini Melebihi yang terjadi di Asusastrin Pentecostal ketiga akan mengakibatkan Penuhian jiwa yang terbesar dan terakhir Sebelum Tuhan Yesus datang kembali Pentecostal ketiga akan membangkitkan Generasi Yeremia yaitu anak-anak muda Yang dipenuhi roh kudus Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus Tidak kompromi terhadap dosa Dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa Pentecostal ketiga lahir di Indonesia Yang bergerak ke bangsa-bangsa Gerakan ini dari timur ke barat Dan akan kembali ke Yerusalem Pentecostal ketiga akan memberikan kuasa Untuk menyelesaikan amanat agung Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali Shalom selamat pagi Bapak Ibu Sudara terkasih Puji Tuhan kita bersuka cita Memasuki tahun yang baru Di minggu pertama di hari pertama Kita bersyukur kalau kita masih ada Sebagaimana kita ada pagi ini Semua gak pernah kebetulan Semua karena kebaikan Tuhan Amen Bapak Ibu Sudara Sebab itu kita bersyukur kalau pagi ini Kita bisa mengawali hari yang baru Di tahun yang baru ini Di minggu yang baru ini Memulainya bersama dengan Tuhan Menikmati hadirat Tuhan Memuji menyembah Tuhan Dan mengagungkan Tuhan Bahkan memberikan ucapan syukur kita Dan hari ini kita bersyukur Karena kita boleh ada di dalamnya Amen Sudara Mari kita satukan hati kita berdoa Terima kasih Bapak yang baik Engkau Allah yang luar biasa buat kami Kami memberkati Tuhan Sepanjang tahun ini Bahkan di hari pertama ini Di tahun 2023 ini Kami mau melakukan apa yang benar Di mata Tuhan Kami mau mengawali kehidupan kami Di tahun ini bersama dengan Engkau Tuhan Kami mau mengawali kehidupan kami Di tahun ini Dengan memuliakan Engkau Dengan mengagungkan Engkau Tuhan Kami mau Tuhan ambil bagian Di dalam setiap aspek kehidupan kami Dan kami mau perkatakan dengan iman Bahwa semua akan baik Semua baik Semua baik Melewati apapun di tahun ini Kami percaya ada tangan Tuhan yang menyertai kami Ada kuasa Tuhan yang menyertai kami Terima kasih Bapak Kami mau naikkan ucapan syukur kami Kami mau naikkan pengagungan kami Penyembahan kami yang terbaik buat Engkau Terima kasih Bapak yang baik Dalam nama Yesus Haleluya Amen Haleluya Kami naikkan syukur bagimu Oh Tuhan Haleluya Kami angkat pujian syukur bagimu Oh Tuhan Kami mau bangkit Kami mau jadi pemenang di tahun ini Kami menyanyikan nyanyian yang baru Bagi namamu Bapak Bersembahkan hidup kami Menyenangkanmu Memuliakanmu Oh Tuhan Haleluya Hadiratmu Hadiratmu Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak And I look to you And I wait on you I'll sing to you, Lord A hymn of love For your faithfulness to me I've carried an everlasting arm You'll never let me go To it all Mari kita berikan tepuk tangan Buat Tuhan Yesus yang luar biasa Nyanyikan sama-sama You are forever in my life You see me through the season Cover me with your hands And lead me in your righteousness And I look to you Amen And I wait on you I'll sing to you, Lord A hymn of love For your faithfulness to me I'll sing to you, Lord I'll sing to you, Lord A hymn of love For your faithfulness to me I'll sing to you, Lord I'll sing to you, Lord A hymn of love For your faithfulness to me I'll sing to you, Lord I'll sing to you, Lord A hymn of love A hymn of love For your faithfulness to me I'll sing to you, Lord 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 Haleluya 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 We give you honor We give you honor Haleluya 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 Sudara kita bangkit berdiri sama-sama Katakan Haleluya Sampah dia Dengan seketap kekuatanmu dan seketap hatimu Kau hampir kekuatanmu dan seketap kekuatanmu Kau hampir kekuatanmu Haleluya 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 Tuhan Semoga Buat kami ALU Yang menyertai Selamanya Selamanya Haleluya Tuhan Yesus luar biasa Tuhan Yesus besar Tuhan Yesus berkuasa Mari katakan saudara engkau berkuasa dalam hidupku Mari katakan engkau berkuasa dalam hidupku Di tahun ini engkau berkuasa di dalam hidupku Bahkan untuk selama-lamanya Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kami Tuhan berkuasa atas keluarga kami Tuhan berkuasa atas gereja kami Tuhan berkuasa atas hidup kami Tuhan berkuasa atas pekerjaan kami Atas usaha kami Engkau berkuasa dan engkau berdaulat Tuhan Terima kasih Bapak Engkau yang layak untuk disembah Engkau yang layak untuk ditinggikan Biarlah pagi hari ini hati kami bergembira Dipenuhi dengan sukacita Bahkan dipenuhi dengan ucapan syukur Dan hati kami siap untuk menikmati segala berkat dan kebaikanmu sepanjang tahun ini Siap untuk menikmati pertolongan Tuhan Menyertaan Tuhan sepanjang tahun ini Terima kasih Bapak di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi Sama-sama kita katakan Amen Haleluya Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Amen Boleh lebih meriah lagi sudara buat Tuhan Amen Siapa yang bersukacita Walaupun melewati malam tahun baru Tadi malam saya percaya gak ngantuk ya Pagi ini kita mau semangat Siapa yang semangat bersukacita untuk memuji Tuhan Haleluya Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita Suara Haleluya Ayo bersemangat semua umat yang memperhatikan Tuhan Menarik buat kerja segala raja ya Yes Kami puji Tuhan Bangun dan kudusnya Di tempat ini Yesuslah hadir Kemuliaan Tuhan Bila takkan Suka cinta Begut dan kudusnya Mensembahkanlah Sudah hidupku Dari kemuliaannya Ayo suka cinta semua Kita mau bernyanyi Kita mau bersuka cinta Buat Tuhan ya Ayo sekali lagi Bapak Ibu kekasih Yang dipuji Tuhan Yang dipuji Tuhan Bangun dan kudusnya Di tempat ini Yesuslah hadir Kemuliaan Tuhan Dijatakan Oh suka cinta Oh suka cinta Begut dan kudusnya Mensembahkanlah Sudah hidupku Dari kemuliaan Dari kemuliaan Tuhan Dari kemuliaan Tuhan Sambutlah dia Dari kemuliaan Tuhan Berselamat 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 Berselamatkan Dari kemuliaan Tuhan Sebelah tangan kita katakan Alikannya bagiku Terima saudara Kasihnya dicurangkan Sambutlah dirinya Terus selangkah Terus selangkah Terus selangkah Jadi puji Tuhan Ayo tepuk tangan di atas kepala sekuah Teranggung baik kudusnya Di tempat ini Tuhan Yesus hadir Amin Pemuliaan Tuhan Dijatakan Cinta-cinta Teranggung baik kudusnya Sampaikanlah Semua hidupmu Bagi kemuliaanmu Bapak Ibu sudah rasa takatakan Anugerahnya Kasihnya Kasihnya Ayo curahkan kasih Tuhan Sambutlah dia Terus selangkah Bapak Ibu suaranya mana? Bagi seorang lelan Dijatakan 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 Siapa yang mengabingkan Dijatakan Iman Dijatakan Iman Dijatakan Iman Dijatakan Iman Dijatakan called Ayo Dijatakan Iman Kepada Tuhan sebab dia baik Bawa saya ku selamanya Kasih setianya Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab dia baik Bawa saya ku selamanya Kasih setianya Hati kita meluat dengan ucapan syukur Amin Datanglah kebaiknya Dengan hati bersyukur Kedangan pelatarannya Dengan hati bersyukur Kasih setianya Dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan Baginya Berlindung padanya Ayo jangan suka cinta katakan Ayo lebih dah siap lagi Bawa saya ku selamanya Bawa saya ku selamanya Bawa saya ku selamanya Kasih setianya Bawa saudara saja Bawa saya ku selamanya Sekali lagi ya Bawa saya ku selamanya Bawa saya ku selamanya Bawa saya ku selamanya Kami kasih sejajar Tuhan, haleluya Suka cita selalu dalam hadirat Tuhan ya Amen, mari kita terus Biarlah rohmu menyala-nyala Selalu melayani Tuhan Mengasihi Tuhan, Amen Cik Tuhan, haleluya Kita mau terus sembah dia Ada pujian yang berkata musim akan Selalu berganti Keadaan kita Kan selalu berbeda Saudara dan saya Akan mengalami hal-hal yang Kadang gak pernah kita pikirin Tapi percayalah Tuhan Yesus ada Buat saudara dan saya, Amen Musim akan selalu berganti Kasih Tuhan tetap abadi Tak pernah berubah Sampai selamanya Ku tetap percaya Ku yakin Tuhan memberkati Ku yakin Tuhan melindungi Buruk di udara Tuhan pelihara Karena kasihnya Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Sehelai di rambutku Tak akan terjatuh Tak akan terjatuh Tak akan terjatuh Dan pelihara Dan pelihara Dan pelihara ku Tak pernah berubah Tak pernah berubah Sampai selamanya Ku tetap percaya Ku yakin Tuhan memberkati Yakin kita gak akan pernah kekurangan Tuhan janji Tuhan janji Jangan ada ketakutan Tuhan janji melindungi Ada pemeliharaannya Dan pelihara Karena kasihnya Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Sehelai di rambutku Tak akan terjatuh tanpa seisimu Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Dia mengenyangkanku Dan peliharaku seumur hidupku Sekali lagi saudara, katakan Tuhan selalu menolongku Selalu menolongku Selalu menjagaku Selalu menolongku Selalu menolongku Selalu menolongku Banyak perkara dalam hidup kami Tuhan Mungkin banyak kekhawatiran, banyak ketakutan Tetapi bagi hari ini dengan iman yang teguh Sesuai dengan ujian yang kami nyanyikan Tuhan Selalu menolongku Selalu menolongku Bapak ibu kekasihnya Tuhan Ayo sambah dia, buka hatimu Oh hallelujah Terima kasih Bapak, hallelujah Oh mari sambah dia Oh hallelujah Ada tanganku buat kami Tuhan Engkau yang ajaib Kekuatan baru turun atas kami pagi hari Tuhan Berimu kudus kuasamu kekuatanmu Kami cekran kuat setiap hari pagi hari Tuhan Berimu kudus kuasamu kekuatanmu Terima kasih Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu kekasih Tuhan Pagi hari ini kita mau satukan hati kita Kita mau berdoa syafaat Kita mau padukan iman kita dengan percaya Berapapun kita yang hadir disini Mari satukan hati dan kita berdoa Bapak di surga kami berdoa buat Gembala Sidang kami Bapak Pendeta Doktor Insinyur Niko Nyotora Harjo Bersama dengan para wakilnya dan keluarga Tuhan memberkati hambamu Tuhan pakai hambamu Biarlah apa yang menjadi isi hati Tuhan Yang disampaikan melalui hambamu Buat setiap kami jemaah Tuhan yang ada di tempat ini Kami percaya melalui hambamu Tuhan Banyak jiwa dilawat Banyak jiwa dikuatkan Banyak jiwa dimenangkan Diselamatkan bagi hormat kemuliaan namamu Kami padukan iman kami Juga berdoa buat Gembala Cabang GBI Kebon Siri Bapak Pendeta Muda Gunawan Wong Sowi Joyo Beserta istri dan keluarga besar Tuhan Yesus memberkati hambamu Dalam setiap kehidupannya Dimanapun dia berada Tuhan jadi berkat Buat jemaah disini juga Tuhan Hambamu jadi berkat Berdoa buat pemilik tempat ini Beserta keluarga besar juga Tuhan memberkati Tuhan memakai menjadi berkat Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Berdoa memberkati hambamu Membicara hari ini Pastor Jason Ong Bersama dengan keluarga Tuhan memberkati hambamu Biar apa yang hambamu sampaikan Buat setiap kami yang mendengar pada pagi hari ini Kembali kami dikuatkan Bahkan yang sakit disembuhkan Mengalami mujizat Mengalami terobosan Lewat perkataan hambamu pagi hari ini Biarlah firman yang ditabur Tidak pernah kembali dengan sia-sia Setiap jemaah GBI Keponsiri yang ada Baik yang ada di tempat ini Mungkin di rumah Tuhan berkati dalam nama Yesus Berdoa buat generasi muda yang ada Berdoa buat generasi muda Indonesia Bangkit bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Berdoa buat bangsa kami Kami perkatakan shalom buat Indonesia Damai sejahtera Tuhan buat bangsa ini Pemulihan Tuhan atas bangsa ini Kami percaya Tuhan akan banyak jiwa Bertekuk lutut menyembah engkau Banyak lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Terima kasih Bapak Berkatmu atas bangsa kami Berkatmu atas Indonesia Terima kasih Bapak Bagi mula hormat kemuliaan Bagi namamu Terpujilah engkau Tuhan Terpujilah engkau Tuhan Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa Tak usah ku takut sebab kau sertaku Tak usah ku bimbang kau di dalamku Tak usah ku cemen kau penghiburku Tak usah ku cemen kau penghiburku Tak usah ku cemen kau penghiburku Soalnya ku laman kau penghiburku Tak usah ku cemen kau penghiburku Tak usah ku kuburku Tak usah ku kuburku Tak usah ku kuburku Perbuatanmu Oh ya ya haleluya Ku jadi haleluya Ku jadi haleluya Sungguh kau hebat Ajar berkasa Perbuatanmu Di hidupku Kita mau katakan sekali lagi Dengan iman percaya kita seder Kami gak mau takut Tuhan Kami gak mau cemas Kami gak mau bimba Kau segut Tak usah ku bimba Kau di dalamku Tak usah ku cemas Kau menghiburku Saat ku lemah Kau ku Tak usah ku bimba Kau di dalamku Tak usah ku cemas Tak usah ku cemas Tak usah ku cemas Kau kenapa Ku nanti Ku nanti Ku nanti Terima kasih Tuhan atas hadiratmu bersama kami pagi hari ini. Biar roh kudusmu memenuhi dan mengisi setiap hati kami. Datang dan ajarilah setiap kami firmanmu pagi hari ini. Biar firmanmu merubah kehidupan kami. Biar firmanmu membawa kami lebih dekat lagi denganmu. Biar kami bisa mengalami lebih banyak dari kasihmu. Agar hati kami terisi karena sukacitamu. Dan sukacitamu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama yang percaya kami katakan. Amen. Silahkan duduk saudara. Terima kasih tim WL. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah kepada tim WL. Shalom teman-teman. Apa kabar? Shalom semuanya. Sangat senang berada di sini pagi hari ini. Hari ini adalah hari pertama di tahun 2023. Saya ingin mengambil kesempatan untuk berterima kasih kepada para pendeta dan pemimpin yang ada di gereja ini. Dan sudah mengizinkan saya membawa firman Tuhan kepada saudara. Sesi hari ini adalah berkat di dalam kesatuan. Nah ini adalah pesan di tahun baru dari Tuhan kepada setiap kita. Bukankah dimulai tahun baru dengan berkat adalah suatu hal yang indah? We will be looking at Psalms 133 reading from verses 1 to 3. Ayo sama-sama kita lihat di Masmur pasal 133, 1 sampai 3. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment poured on the head that ran down on the beard, even the beard of Aaron the first high priest, that came down upon the collar and skirts of his garments, consecrating the whole body. It is like the dew of lofty Mount Hermon and the dew that comes on the hills of Zion. For there the Lord has commanded the blessing, even life forevermore upon the high and the lowly. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama di dalam kesatuan, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut harun imam kudus pertama ke leher jubahnya, mentabiskan seluruh tubuh seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya baik kepada yang di posisi tinggi ataupun di posisi rendah. Ada tiga ayat di Masmur pasal 133. Dan kita akan mentelusuri satu demi satu. Tolong tolong dicatat saudara instruksi untuk kita ada kesatuan bukan cuma sekedar sesara konsep. Ini adalah perintah, aturan, dan hukum Tuhan buat anak-anaknya. Dan bagi anak-anak yang berkata mereka mengasihi Allah Bapaknya mereka harus mengikuti aturan ini. Jadi aturan buat setiap kita anak-anaknya adalah kita harus mempraktekan kesatuan di dalam tubuhnya setiap hari. Kita juga bisa baca ini di Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah kasih itu Jangan purak-purak tanpa ada maunya dan tidak munafik. Jauhilah yang jahat yaitu membenci dan tidak mentoleransi yang tidak benar di mata Tuhan. Dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi dengan kasih yang benar sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi dari sini kita belajar ada tiga bagian terpenting di dalam kesatuan. Sesuai dengan aturan Tuhan kita harus menyatu di dalam roh. Bagian pertama yang harus kita pelajari adalah bagaimana kita bisa bersatu dengan Kristus terlebih dahulu. Jadi bersatu dengan Kristus adalah secara konsisten melekat dan taat kepada aturan dan firmannya. Artinya kita harus secara konsisten bertekun untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Dan secara prakteknya apa sih yang bisa kita lakukan artinya kita harus membenci semua yang Tuhan benci. Saudara bisa mengerti ini bukan cuma segera konsep. Harus ada kesatuan di tubuh Kristus. Tetapi kesatuan itu ada tiga hal terpenting. Hal yang pertama adalah kita harus bersatu dengan Kristus terlebih dahulu. Dan bersatu dengan Kristus artinya kita harus sangat-sangat membenci dosa. Yang kedua adalah kita harus bersatu dengan satu sesama di dalam keluarga. Ini sangat penting saudara. kalau kita bahkan di rumah tidak bisa bersatu kalau cuma di rumah sama pasangan suami istri sama keluarga bahkan tidak bisa bersatu bagaimana kita bisa nongol di gereja tiba-tiba bisa bersatu dengan satu sesama di gereja. Jadi bersatu itu artinya menjadi satu. Dan pertama harus didirikan di rumah tangga terlebih dahulu. Dan yang ketiga baru kesatuan di tubuh Kristus yaitu di gereja artinya mendirikan bersatu sebagai gereja tubuh Kristus. saling bekerjasama sebagai saudara dan saudari sehingga semuanya sama-sama berhasil. Jadi setiap kita sudah tahu ya Mas Mur pasal 133 ayat 1 itu kesatuan itu bukan permohonan tetapi adalah perintah Tuhan. Harus ada kesatuan. Ayo sama-sama kita telusuri apa sih bersatu dengan Kristus? Kenapa sih bersatu dengan Kristus sangat penting? Let us look at Ephesians chapter 4 reading from verse 1 to verse 6. Ephesus pasal 4 ayat 1 sampai 6. So I the prisoner for the Lord appeal to you live a life worthy of the calling to which you have been called that is to live a life that exhibits godly character moral courage personal integrity and mature behavior a life that expresses gratitude to God for your salvation with all humility forsaking self-righteousness and gentleness maintaining self-control with patience bearing with one another in unselfish love make every effort to keep the oneness of the spirit in the bond of peace each individual working together to make the whole successful there is one body of believers and one spirit just as you were called to one hope when called to salvation one Lord one faith one baptism one God and father of us all who is sovereign over all and working through all and living in all sebab itu aku menasehatkan kamu aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu artinya hidup yang menunjukkan karakter ilahi berani hidup benar mempunyai integritas kedewasaan rohani orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan atas keselamatannya hendaklah kamu selalu rendah hati jangan agamawi lemah lembut punya penguasaan diri dan sabar mengasihi dengan tidak egois dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera artinya saling membantu sampai semua berhasil satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam satu keselamatan satu Tuhan satu iman satu baptisan satu Tuhan dan Bapak dari semua Tuhan yang berkuasa di atas semua bekerja dan tinggal di dalam semua jadi saudara bersatu dengan Kristus adalah menjadi satu dengan dia di dalam daging kita dan roh kita dan itu harus secara bersamaan sesuai dengan firman Tuhan kita diminta oleh Tuhan kita harus membenci semua yang jahat dan membenci yang semua Tuhan benci jadi ini bukan cuma sekedar teori doang ya saudara tetapi ini adalah suatu hal yang bisa kita praktekkan setiap hari setiap hari kita harus matikan kedagingan kita dan melakukan segala upaya kita untuk tidak mengikuti perbuatan dosa harus ada komitmen dan ketekunan dari saudara dan saya untuk hidup benar dan hidup kudus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kita harus menjalani suatu kehidupan yang jelas yang terbukti karakter kita salah dan semua hal ini kita lakukan tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri tetapi harus sesuai dengan kebenaran Tuhan artinya artinya di di insyafkan disadarkan agar kita sendiri yang mau melakukan hal-hal yang benar jadi ingat saudara secara prakteknya adalah menjalani kehidupan yang yang memiliki karakter saleh berani hidup bermoral dan memiliki integritas pribadi yang terbukti firman Tuhan berkatakan jangan cuman mendengar sekedar mendengar firman Tuhan tetapi engkau harus menjadi seorang yang melakukan firman Tuhan saya kasih contoh ya contoh kalau dulu aku sukanya bohong berarti sekarang aku harus berhenti suka bohong dong kalau aku mau bersatu dengan Kristus aku harus taat kepada aturannya dong aku harus mempraktekkan firmannya kan kalau dulu aku itu homoseksual aku harus bertobatkan aku harus berbalik dan merubah kesukaan seksku kan kalau dulu aku merokok kalau dulu aku sukanya berjudi dan mabuk mabuk kan aku harus memberhentikan semua perilaku itu kan bisa mengerti saudara kita tidak bisa cuma sekedar berkata aku cinta kepada Yesus dengan bibir kita harus ada prakteknya di dalam kehidupan kita kalau aku kecanduan pornografi atau aku kecanduan segala berbagai macam yang serong bahkan jika aku kecanduan masturbasi bahkan berjinahan seks bebas seks di luar pernikahan aku harus memberhentikannya dan bertobat atau kalau aku sukanya marah marah terus emosian suka tersinggung kalau aku sukanya berantem terus sama orang lain selalu bersikap kasar terhadap orang kalau aku orangnya tidak sabaran tidak punya penguasaan diri atau aku tidak memiliki kasih aku harus punya kesadaran untuk mau berubah kalau aku selalu penuh dengan kesombongan dan arogansi kalau aku selalu menganggap remeh orang lain karena mereka itu orang miskin karena mereka tidak sepintar aku harus bertobat kita harus mengerti satu hal saudara saudariku kalau kita selalu tidak mau mengampunin orang lain selalu apalagi kalau sudah disakit pegang terus itu sakit tidak mau melepaskan aku harus bertobat aku harus mengampunin orang lain dan aku harus berhenti mengkhianati Yesus ini sangat penting ini kuncinya jika engkau mau bersatu dengan Kristus engkau harus berhenti mengkhianati Yesus jika engkau terus mengkhianati Yesus jika engkau terus menikmati perbuatan dosamu engkau tidak mungkin bisa menyatu dengan Dia bisa melihat saudara enggak sulit dimengerti kan pertanyaan satu-satunya cuma begini doang jika engkau berkata engkau sungguh-sungguh mengasihi Yesus jika engkau berkata engkau adalah anak Tuhan apakah engkau mau bersatu dengan Dia apakah engkau mau menyatu dengan Kristus ayo kita masuk lagi bagian kedua bersatu dengan satu sesama sebelum kita bisa membangun suatu gereja yang kokoh kita harus terlebih dahulu membangun sebuah keluarga yang kokoh kolossians 3 13-14 kolossians 3 ayat 13-14 sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu kamu perbuat juga lah demikian dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih yang tidak egois yaitu kesatuan yang sempurna kesepakatan akan terjadi pada saat kita selalu melakukan yang terbaik bagi orang lain lihat saudara ini bisa gampang ini aturan dari Tuhan di keluarga sendiri sendiri engkau harus baik hati engkau harus sabar kepada satu sesama engkau harus cepat mengampuni kesalahan orang lain engkau harus berhenti suka berantem karena Tuhan berkata kita harus menjaga damai di keluarga suami istri tolong katakan ke satu sesama ayo suami istri katakan ke satu sesama kita harus berhenti berantem ya sebab ini adalah aturan dan hukum Tuhan sebab firman Tuhan berkata engkau harus saling menahan firman Tuhan tidak pernah berkata pokoknya kalau asal kamu marah asal kamu tersinggung ya teriak aja gak pernah dan disini dikatakan engkau harus mau menjadi berkat bagi satu sesama berkata berkata keluarganya nah sekarang ya seberapa diantara yang disini berani bertanya kepada keluarganya nanti pulang ke rumah ya coba tanya suaminya atau istrinya atau anak-anaknya coba tanya pasanganmu apakah aku adalah berkat bagimu contoh aku selalu bertanya kepada istriku dan putriku apakah papa adalah berkat di kehidupan kalian ini pertanyaan yang engkau harus tanyakan kepada pasanganmu dan anakmu anak-anak engkau juga harus selalu bertanya kepada orang tuamu papa mama apakah aku adalah anak yang memberkatimu saya berharap mulai hari ini saudara bisa melihat betapa pentingnya aturan Tuhan yang satu ini sebab jikalau engkau tidak mempraktekkan engkau tidak bakalan berani bertanya pertanyaan semacam ini bayangkan saudara pulang ke rumah tanya apakah aku adalah berkat bagimu nanti di dalam hati mereka enggak berani ngomong keluar tapi di dalam hatinya enggak apa sih yang kita lakukan ini lho instruksi sudah diberikan sangat jelas kepada setiap kita apakah engkau adalah berkat di rumah mu sendiri ayo sama-sama kita lihat Roma pasang 14 ayat 19 sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun hal-hal yang berkaitan dengan kedewasaan rohani banyak sekali kita baca firman Tuhan ya baca saya percaya ya pasti semua sudah tahu firman yang satu ini tapi pertanyaanku setelah engkau baca seberapa banyak yang mempraktekkan sesuai dengan firman yang satu ini terutama di rumah tanggamu apakah engkau secara konsisten memelihara damai di keluarga atau kamu selalu berantem selalu bertengkar tidak pernah menjaga damai di keluarga di rumah tanggamu apakah engkau saling membangun apakah kamu saling membangun satu sesama hal-hal yang berkaitan di dalam kedewasaan rohani sekali lagi kita sungguh-sungguh harus bertanya kepada diri kita sendiri apakah aku ini berkat apakah aku ini berkat bagi keluarga aku sendiri gak usah jauh-jauh dulu lihat saudara kalau cuman tahu firman doang baca doang apa gunanya apa gunanya jika kita tidak menjadi pelakunya saudara bisa mempunyai gelar master teologi tidak ada gunanya jika saudara cuman sekedar tahu baca tidak pernah melakukannya bukankah adalah suatu kenyataan jarang ada yang berani tanya kepada pasangannya yang apakah aku adalah berkat bagimu ayo saudara nanti pulang coba tanyakan ya lihat coba tanyakan pasangannya yang apakah aku selalu menjaga damai di keluarga yang apakah karakterku menyerupai karakter Kristus yang kau lihat yang apakah aku selalu mendorongmu agar engkau mau taat kepada Yesus lihat saudara ngomong itu gampang posisi kita gelar kita tidak ada gunanya kalau tahu doang cuma sekedar di kepala cuma sekedar informasi yang begitu bernilai tidak ada gunanya bahkan engkau bisa ini ya klaim firman tidak akan membawa kamu masuk ke surga caranya gimana aku tahu secara pasti saudara sebab setan juga bisa ngutip klaim ayat setiap kita tahu kan setan enggak pernah masuk ke surga kan amen amennya dikit ayo kita lihat berikutnya bersatu secara sebagai tubuh kristus gereja philippians chapter 2 verse 4 philippi pasal 2 ayat 4 do not merely look out for your own personal interest but also for the interest of others dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga daripada selalu ya kita jadi orang yang maunya terima berkat terus terima hal-hal yang baik terus dari orang lain ketika kita terima di tubuh kristus terutama sewaktu kita melayani di pelayanan kita harus menjadi pembawa berkat kepada orang lain kita tidak tidak begini ya selalu punya pikiran yang egois semua harus ada cuannya sebab sebab sudah dikatakan di firman Tuhan kasih yang tidak egois adalah pengikat kesatuan yang sempurna jadi pertanyaan kepada diri kita sekali lagi apakah aku sungguh-sungguh peduli kepada orang lain apakah aku sungguh-sungguh peduli kepada ini ya kedewasaan rohani orang lain atau aku sekedar datang ke gereja karena mau mendapat berkat atau kita bisa belajar sungguh-sungguh peduli kepada orang lain dan memberkati orang lain apakah kita menolong saudara-saudari kita memulihkan mereka agar mereka bisa balik kepada jalan yang benar bersama Kristus apakah kita sungguh-sungguh peduli kepada jemaat-jemaat gereja sewaktu kita melihat satu sesama di gereja apakah kita sungguh-sungguh berbagi di dalam kesatuan lewat kasih yang tidak egois caranya bagaimana kita bisa melayani sebagai satu wadah Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8 Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Lihat saudara, setiap kita sudah diberkati dengan talenta dan anugerah yang berbeda-beda. Jadi sewaktu kita sama-sama melayani di suatu wadah, tidak perlu ada perselisihan. Tidak perlu ada iri hati dan cemburu. Ada yang lebih hebat di satu pihak. Ada yang lebih hebat di hal yang lain. Contoh, kalau aku jadi WL atau kalau aku nyanyi, minggu depan pasti enggak ada yang mau datang. Ngerti saudara, aku enggak bisa nyanyi. Semua orang diberikan talenta yang beda. Ini yang harus kita ngerti. Aku enggak bisa begitu iri hati. Ini orang suaranya bagus, aku juga mau seperti dia. Mungkin aku enggak bisa nyanyi, tapi aku bisa ngajar. Bisa ngerti kan saudara? Sangat sederhana. Jadi jangan semburu terhadap apa yang orang lain punya, yang tidak kita miliki. Lakukan bagianmu sendiri. Dan selalu melakukan yang terbaik untuk melayani orang lain. Ingat, pelayanan selalu bukan untuk keuntungan kita sendiri. Seperti kita, puluhan tahun di pelayanan, Tidak pernah cuan sedikitpun. Kita selalu yang memberkatin orang lain. Sebab pelayanan bukan untuk menggenapi agenda pribadiku. Bukan tentang apa yang aku bisa genapi buat Tuhan. Tetapi adalah tentang melayani dengan rendah hati. Tidak ada cuan, tidak ada keuntungan. Amen? Enggak ada amen sekarang. Sangat silen. Oke, tidak apa-apa. Mari kita lanjutkan ke Psalms 133, versi 2. Ayo, sama-sama kita lanjutkan lagi. Mas Mur, pasal 133, ayat 2. Jadi sekarang kita memahami, setelah kesatuan, datang keuntungan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kesatuannya ya. Sekarang kita akan belajar berkat dari kesatuan yang tadi. So, my brothers and sisters, do you want the blessing? Saudara mau gak diberkatin? Nah, sekarang kenceng nih, kenceng. Tapi ingat ya saudara ya. Saudara harus lakukan bagian saudara yang di ayat pertama loh. You want your family to be blessed? Saudara mau gak keluargamu diberkatin? There must be unity. Harus ada kesatuan. You want your church to be blessed? Saudara mau gak gereja ini diberkatin? There must be unity. Harus ada kesatuan. Amen? So, verse 2 says, It is like the precious ointment poured on the head that ran down on the beard, even the beard of Aaron, the first high priest, that came down upon the collar and the shirts of his garment, consecrating the whole body. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun, imam kudus pertama dan ke leher jubahnya mentabiskan seluruh tubuhnya. So, according to the written word of God, sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis, the anointing from God is always holy. Urapan yang turun dari Tuhan selalu adalah urapan yang kudus. However, tetapi, listen very carefully, dengar baik-baik. The impartation of the leaders to the church will either be consecrated or desecrated. Nah, impartasi dari pemimpin kepada jemaat bisa mentabiskan atau menajiskan. It will either consecrate or desecrate the body depending on the character and the conduct of the leaders. Tergantung dari pemimpin sifat dan karakter mereka. It's very easy to understand. Sangat sederhana dan gampang dimengerti. Kalau para pemimpin tidak sesuai dengan aturan Tuhan, contoh, contoh ya, kalau firman Tuhan berkata, engkau harus hidup kudus. Tetapi, kalau aku ngomong ke kalian, gak perlu hidup kudus. Gak mungkin dia bisa hidup kudus. Itu artinya, pemimpin yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Urapan yang Tuhan curahkan turun, tetapi yang iman ini tidak sesuai. Bisa melihat? Sewaktu Tuhan berkata, engkau harus hidup kudus sebab aku adalah Tuhan yang kudus, dan aku datang, oh, you don't need to be holy. Dan aku datang, gak perlu deh hidup kudus. Jadi, anointing yang berkata, tidak berkata dengan Tuhan. Lihat ya, ini loh, urapan yang bahkan aku curahkan, itu tidak sesuai dengan Tuhan. Jadi, sebagai seorang pemimpin, pendeta, ataupun imam di rumah tanggamu masing-masing. Kita harus sangat berhati-hati, jangan pernah ikut serta dengan pengajaran-pengajaran sesat. Jangan pernah ikut serta berpartisipasi dengan pengajaran-pengajaran yang keluar dari konteks kebenaran firman Tuhan. Jadi, sebagai pemimpin, sebagai pendeta, dan sebagai imam keluarga masing-masing. kita harus melindungi jemaat kita, kita harus melindungi keluarga kita. Jangan izinkan pengajaran sesat masuk di dalam gereja ataupun di keluargamu. Ini sangat penting, tolong dengar baik-baik. when all these counterfeit anointing, all these unknown spirits come into the church or come into our home. Sebab pada saat urapan-urapan palsu atau roro palsu itu masuk di dalam gereja kita atau masuk di dalam keluarga kita, itu akan merusak. jadi kita harus sangatlah berhati-hati dengan kelakuan kita secara pribadi. Sebagai seorang pemimpin dan pendeta, kita harus menjaga hidup bermoral dan berintegritas yang tinggi sebab jikalau ini imam ini imam kepalanya tidak benar contoh the anointing will be contaminated and defiled. Nah, urapan yang masuk yang ini dirusak akan mencemari tubuh-tubuh Kristus. But if there is holiness tetapi jikalau hidupnya kudus holiness in the church elders and leaders hidup kudus pendeta hidupnya kudus pemimpin hidupnya kudus panatua hidupnya kudus dan juga ini para jemaat apa yang akan terjadi engkau akan melihat hadirat Tuhan akan datang Amen Lihat saudara sebagai kepala keluarga di rumahmu sendiri jikalau engkau adalah orangnya yang mood mood mutan pokoknya suka-suka cuaca atau ini kepala keluarga kok sukanya bohong atau bahkan berjina di luar atau bahkan merokok bahkan di rumahmu sendiri tiap hari berantem sama istrimu atau kecanduan pornografi apa yang akan terjadi di keluarga apakah menurutmu orang yang tidak bertanggung jawab semacam ini mendatangkan berkat bagi keluargamu sesuai dengan firman kita tahu sewaktu engkau mempraktekkan imoralitas di dalam seksual firman Tuhan berkata engkau sedang mencemarkan ranjang pernikahan jadi kalau di rumah pun kita tidak bersikap sebagaimana harusnya sebagai seorang Kristen engkau juga sudah pasti tidak membawa berkat bagi keluarga sebaliknya engkau akan membawa kutuk bagi keluarga ini terutama khususnya untuk para ayah saya mau saudara lihat gambar yang sangat penting ini sewaktu engkau membawa ini najis ini kotoran di dalam keluarga istrimu dan anak-anak mu ibaratnya adalah orang-orang yang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri di rumah mu itu ibaratnya kota tanpa tembok tidak bisa melindungi diri sendiri terbuka lebar untuk musuh selalu datang dan menyerang dan sewaktu anak-anak mu melihat engkau tidak sesuai dengan firman Tuhan terutama pada saat anak-anak mu melihat ini orang tuaku di rumah berantem terus sewaktu anak-anak melihat papanya tidak bangkit menjadi dewasa secara rohani sebagaimana seharusnya dia mereka tidak punya satu contoh teladan yang baik yang mereka bisa melihat dan ikuti mereka juga akan mulai berontak sebab mereka tidak punya contoh teladan yang mereka bisa ikuti mereka juga akan kecanduan pornografi mereka juga akan kecanduan game bahkan ada yang kecanduan narkoba dan makin banyak yang berubah mau menjadi LGBT mereka tidak mau lagi Tuhan mereka mau hal-hal yang baru yang keren mereka mau bebas mereka tidak mau lagi hidup benar dan hidup kurus mereka bahkan tidak mau lagi jadi Kristen dengan cara beginilah banyak sekali keluarga keluarga Kristen binasa sebab imam kudus kepala keluarga membawa kotoran najis ke dalam keluarga mereka sendiri saudara rajikalau engkau sungguh mau berkat ayo semua papa yang ada disini saya mau mendorong setiap engkau ayo sudah saatnya kita bangkit sudah saatnya menuntun keluarga untuk hidup benar dan engkau akan melihat berkat-berkat Tuhan akan turun ke dalam keluarga sama seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion dan disitulah Tuhan sendiri yang akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya tidak peduli engkau ada di posisi yang tinggi atau engkau ada yang di posisi rendah sewaktu engkau mempraktekkan kesatuan kesatuan dengan Kristus engkau terima langsung berkat dari Tuhan engkau terima sendiri pemeliharan di dalam rohmu sama seperti embun-embun yang turun ke atas gunung-gunung Sion itu akan menyegarkan itu akan membangkitkan mu maka engkau akan kuat secara rohani sewaktu engkau kuat di dalam rohani engkau juga akan kuat di dalam jiwa dan ragamu untuk menjadi umat yang lebih dari pemenang dan disitu engkau akan menang dan bagi orang-orang yang taat dan melekat kepada Kristus engkau akan terus-menerus menerima murapan dari Tuhan sendiri iya saudara-saudariku aku cuma bisa memohon kepada kalian semua aku cuma bisa mendorong agar engkau sendiri mau di insyafkan untuk menolak semua yang tidak benar dan menang atas semua perbuatan dosamu dan sewaktu engkau bersatu dengan Kristus engkau pun akan bersatu dengan satu sesama di dalam keluarga dan sewaktu engkau mempunyai kesatuan di dalam keluarga engkau akan membawa kesatuan yang begitu indah di dalam gereja amin ayo sama-sama kita beri tangan kepada Tuhan ayo sama-sama kita berdoa terima kasih Tuhan atas firman mu pagi hari ini terima kasih atas berkat ini ajarilah kami ya Tuhan untuk masuk tahun baru ini balik kepada firman mu balik untuk hidup kudus biar setiap kami mempraktekkan bersatu dengan Kristus dan biar ada kesatuan juga di keluarga kami biar kami adalah orang-orang yang mau saling membangun dan saling memperduli dan biar setiap kami sukses berhasil di dalam kedewasaan rohani sebagai satu wadah yaitu di gereja ini dipenuhi oleh kasihmu dan memiliki kesatuan yang datang dari engkau dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dasyat sama-sama yang menerima kami katakan amin terima kasih Tuhan memberkati banyak saudara yang diberkati pagi hari ini amin haleluya puji Tuhan kita semua diberkati bapak ibu saudara kita akan siapkan persembahan kita kita mau beri yang terbaik nanti ada kolektan menjalankan kantong kolekte tapi apabila bapak ibu saudara mau scan curious ada di depan bapak ibu saudara sekalian di belakang bangku ya kita berdoa sama-sama terima kasih Tuhan engkau begitu luar biasa baik buat kami engkau Allah yang hebat engkau Allah yang ajaib buat kami terima kasih buat segala berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami di mengawali tahun ini di minggu pertama ini kami mau memberikan yang terbaik dan percaya Tuhan banyak hal Tuhan tolong kami bahkan Tuhan memberkati hidup kami ini waktunya untuk kembali kami memberkati dalam nama Yesus kami siap memberi dengan sukacita semua kita yang siap memberi sama-sama katakan amin Tuhan berkati persembahan kita semua sementara kita memberi persembahan kita akan lihat pengumuman lewat multimedia saya persilakan Selamat datang dan senang menyembut kembali Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari di Ibadah Onsite GBI Kebun Sirih pada hari ini kami mengajak Anda untuk berdoa menyembah Tuhan dan mengingat pesan firman Tuhan dalam acara Nesbah Pagi melalui aplikasi Zoom setiap hari 9-1 pukul 5 pagi kecuali hari libur nasional Nesbah Pagi akan diriburkan berikut adalah informasi meeting anji dan pas kerju Ibadah Minggu Depan akan diadakan Ibadah Onsite dan untuk Ibadah Onsite Minggu Depan pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 Ibadah akan dimulai pukul 10 pagi Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jeffrey Teresman Ibadah Kingdom Teens Minggu Depan pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 pukul 10 pagi dan akan dilayani oleh Kak Brian Jefferson Hadi Jaya Persembahan umum syukur dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini Scan QR Code yang terpera di layar atau yang tersedia di depan dan pul Anda Persembahan melalui QR Code tidak ditungut biaya apapun Persembahan umum persepuluhan biakonnya dapat Anda transfer ke nomor retini berikut ini Ini adalah jodoh dari Kebun Sirinus Plus hari ini selama tahun baru penyusus memberkati Jatuhnya mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kita akan akhiri Ibadah kita kita akan berikan Ibadah Semua Pai Semua apa yang kau berbuat di dalam hidupku Semua Baik Semua Baik sungguh terapan Baik kau jadikan hidupku berarti sekali lagi dengan iman katakan Semua Baik Semua Baik Semua Baik Semua Baik apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku Berarti kau jadikan hidupku berarti kau jadikan hidupku berarti kau jadikan hidupku berarti berarti Semua Baik Mari arahkan hati kita dan angkat kedua kalangan kita di hadapan Tuhan Jemaat Kibi Kebun Sirih yang sangat dicintai Tuhan Pulanglah dan terimalah perlindungan damai sukacita dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapak yang Maha Kuasa cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus setelah persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita segalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan bahkan sampai selama-lamanya yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan katakan Amin Selamat Tahun Baru Tuhan Yesus memberkati